Akhirnya status asli Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting terkuak di nikahan Siva. Ruben Onsu, gak kaget. Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting dan desainer Ivan Gunawan jadi perhatian kala pernikahan Asiva Nuraini dan Nanda Fahrizal. Bahkan, sahabat termasuk Ruben Onsu ikut menyoroti Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan dalam pernikahan itu. Diketahui, Asiva Nuraini, adik penyanyi dangdut Ayu Ting Ting resmi dinikahi Nanda Fahrizal pada minggu, tanggal 20 Februari tahun 2022. Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan pun hadir di acara akad nikah Siva dan Nanda itu. Ivan Gunawan yang datang ke acara tersebut memakai kemeja batik setelan celana formal hitam. Pria yang akrab di Sapa Igun tersebut juga tepergok jalan bertiga bergandengan tangan dengan Ayu yang menggandeng tangan Bilkis Humairah Razak. Putri semata wayangnya, kedatangan Ivan Gunawan di tengah acara bahagia Siva anak kedua Ayah Razak dan Umi Kalsum menjadi perhatian. Ketegasan Ivan Gunawan pada hubungannya dengan Ayu Ting Ting terkuak kala menghadiri pernikahan Siva dan Nanda. Itu diketahui dari tagar yang ditulis dalam caption buatan Ivan Gunawan. Satu potret foto dibagikan oleh Igun melalui feed Instagram pribadinya. Foto tersebut adalah foto dirinya sendiri bersama Ayu Ting Ting saat ia datang menjadi tamu pernikahan adik sang pedangdut. Tampak Ivan memeluk pinggang Ayu Ting Ting sembari melontarkan senyuman ke arah kamera. Ayu Ting Ting berkebaya merah maron sementara Ivan Gunawan memakai kemeja batik yang warnanya selaras dengan kain kebaya milik Ayu. Potret romantis seperti satu pasang kekasih saja tersebut namun bikin warganet bersedih. Itu dipicu lantaran tagar bestfriend yang disematkan Ivan Gunawan dalam captionnya bikin fans bersedih. Pasalnya fans mereka sudah berharap lebih untuk hubungan Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan bisa melenggang ke jenjang lebih serius. Namun harapan itu dipatahkan dengan tagar yang ditulis Ivan Gunawan dalam caption. Sebuah akun Instagram Nisa 10 mendoakan Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan berjodoh dan segera menjadi pasangan yang halal menyusul adik-adiknya. Meski begitu, Ivan Gunawan mengungkap bahwa ia memiliki rencana untuk menikah dengan Ayu Ting Ting di 2023 mendatang. Desainer sekaligus pembawa acara ini mengaku ingin segera melepas masa lajangnya pada tahun depan. Pasalnya di 2022, ia memiliki agenda besar yang kemungkinan bakal banyak menyitau waktu. Hal itu disampaikan dalam video yang diunggah di kanal Youtube KH Infotainment. Yang jelas tahun ini saya ngurusin Miss Grant dulu. Ini Corona naik, persiapannya juga agak tertunda. Jadi saya fokus ke pemilihan saya dulu, kata Igun. Sapaan akrabnya, mungkin insya Allah 2023 kita pikirin perkawinan. Iya karena kalau tahun ini udah nggak mungkin. Karena ada hajat besar, sambungnya. Ivan Gunawan pun berharap jika jodoh Ayu Ting Ting adalah dirinya. Ia mudah-mudahan sama saya menikahnya, ungkapnya.